Halo Rencang-Rencang, pada kesempatan kali ini, channel Youtube Boko Prabu mengunjungi Museum Radia Pustaka Solo. Museum Radia Pustaka merupakan rekreasi edukatif yang dapat membangkitkan rasa cinta tanah air. Museum mengenalkan akar sejarah kebudayaan Indonesia. Museum Radia Pustaka beralama di Jalan Selamat Riyadi nomor 275 Surakarta. Terdapat 400 buku Jawa yang berisi kekayaan budaya Jawa dengan cerita wayang, sejarah keraton, tari, gamelan, karawitan, dan lain-lain. Namun pada konten ini, kita akan mereview jenis-jenis wayang apa saja yang terdapat di Museum Radia Pustaka Solo. Ternyata tidak hanya wayang kulit purwo saja yang ada di museum ini, tetapi juga wayang gedok, wayang duporo, wayang matio, wayang kelidik, wayang suket, wayang golek menak, wayang beber, bahkan wayang bali, dan wayang kapur. Untuk mengetahui seperti apa bentuk wayang purwo, wayang matio, wayang kelidik, wayang suket, wayang beber, dan lain-lain, mari kita saksikan video ini sampai habis ya. Musik Wayang kulit purwo Wayang kulit purwo berasal dari kata purwo yang berarti awal atau yang pertama. Wayang purwo diperkirakan mempunyai umur yang paling tua di antara wayang kulit yang lainnya. Wayang kulit purwo masih lestari dan berkembang hingga saat ini. Wayang kulit purwo mengambil cerita dari Ramayana dan Mahabharata. Menawi ini Sampun populer sekali di Kalangan. Sampun populer, Sampun familiar lah. Familiar ini yang paling terkenal ya Pak. Bisa dikatakan paling terkenal di antara wayang yang lain. Kenyataannya seperti itu. Menihkan wayang purwo nanti Pak. Iya, terus. Dari wajucal purwo. Iya, wajucal purwo. Menihkan pokok ini wah gaya banget ini. Puluh di waw. Ganteng di tanah jauh ini. Kalau nonton Sumpo. Ini udowo. Udowo. Ini masih udowo. Ini cedaknya kalau Noroyono. Ini pandang. Nah, Noroyono munggah dari rojo. Ini kesehatan. Iya. Saya sang. Ini asli ini. Iya. Ini. Ini. Ini asli lagi. Ratin gajut kosok. Kalian ratin gajut kosok. Wayang adalah bayangan gambaran hidup manusia dari berbagai karakter manusia yang majemuk dan beraneka warna. Semua watak, karakter manusia tercermin dalam sebuah wayang. Pendapat Pak Totok tentang wayang itu sendiri bagaimana? Ini wayang. Ini sebetulnya bayangan gambaran. Itu gambaran kesang pun manusia. Gambaran kesang pun manusia. Gambaran kesang pun manusia. Ini sebetulnya ada watakannya pun manusia. Gambaran hidup. Iya. Gambaran hidup. Ini kewan. Oh, bangsa kewan. Tapi senes mayang kancer. Senes. Oh, enggak. Ini sudah di sana, terus di sini. Ah, ini adalah bangsa Rewondo. Rewondo. Wah. Rewondo. Ketak. Ini. Ini Singapal. Ini. Komen mereka ini. Iya. Anuman. Promo Parasu. Promo Parasu. Ini yang saya cuman di sini. Iya. Elok banget ini koleksinya. Subali di sini. Ini. Anuman dan lain. Anuman. Anuman. Ini yang saya ternyata. Ini yang berbeda khusus. Ini yang saya ceritakan, saya menyariahakan. Saya ingin ramai anak ini. Ini tempat-tempat pun. Raksasa-raksasa. 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 Ini yang saya lakukan. Ini raksasa-raksasa pun. Ini rinseng-rinseng pemirsa. Saya menaruhi apal ini. Ini Sinten monggo. Komen maun ini. Rahwono. Ini yang lain. Ini berasal dan lain-lain. Ini yang saya ingin. Sebelah kiri. Ini filosofinya simpingan kanan dan kiri ini. Ini yang saya ingin. Ini yang saya ingin. Saya ingin. Kami hasil dunia kiri. Jika saya ingin. Yang saya ingin. Si teleponan istri. Jadi saya ingin saya. Itu saya mengatakan. Jadi saya ingin. Kalau CV. CC, saya ingin. Jadi О. Ini Jeżeli. Yang saya ingin mengata. Saya ingin. Terus ket sport sino panas hektik. Betul itu. Karena saya ingin bisa lakukan. Segシush. Saya ingin. Saya ingin tahu. terus saya ini pun tiang tapi saya tidak ada awan awan-awan di pun tiang jadi jadi waktunya saya ini pun iya, harus ini saling melengkapi tidak ada yang sempurna ya Pak? harus iya, harus sangat saya ada yang ada saya ada yang ada di kawasan yang yang diperlukan itu saya ada yang ada saya ada yang ada di sini saya kalau orangnya saya pun waktunya saya jadi terinspirasi dengan ini sebenarnya sudah klasik sudah klasik ini hadus malekat ini wayang apa ini? ini wayang wahyu wahyu Kristiani ini? ini menama ini Durmogati terus ini Cintraksa atau Cintraksa? tidak, tidak Cintraksa Aswatomo Aswatomo terus ini menonton ini ini susah ini sangat konek provokator wah menonton ini sangat konek wah berat-berat itu tumpah cucu tumpah cucu tumpah asing malah ini sih dinanti-nanti masyarakat ini ada kawan ini Petro kantong bolong kantong bolong terdapat juga benda pusaka keraton yang bernuansa mistis yaitu Candek Rojomolo Candek Rojomolo adalah bagian depan perahu dengan bentuk raksasa berambut Rojomolo dipercaya mampu memberikan keselamatan dari berbagai bahaya untuk perahu yang dulu digunakan oleh Sri Susuhunan Paku Buwono IV bersama permaisuri Kanjeng Ratu Kenconowungu ketika berpesiar di sungai Bengawan Solo menonton ini ini cantik Rojomolo ini cantik Rojomolo ini, karena kita juga bisa berpengaruh bahwa filosofi ini juga tapi kita juga bisa berpengaruh karena kita juga bisa berpengaruh dan juga kita juga bisa berpengaruh jadi kita juga bisa berpengaruh jadi kita juga bisa berpengaruh tapi, apa sih? kok yang diambil musuh ya? musuhnya Jagala Bilowo ya, tapi kan tadi mengambil filosofi tidak ada manusia yang sempurna iya, betul sekali jadi sekalipun Rojomolo itu kelihatannya antagonis ya Pak tapi tetap ada visi baik-baik saja wayang gedok wayang gedok terbuat dari kulit biasanya menampilkan cerita panji bentuk wayangnya hampir sama dengan wayang-wayang Purwok terus menawin ini wayangnya? nah, mereka ugi ringgit kulit utangnya pancucang nangin dipun sebat ringgit gedok oh, wayang gedok iya, wayang gedok itu wayang gedok mereka cerita ini pun benar-benar cerita panji panji serius panji iya oh, itu ada panji yang ada iya, panji itu kertopati iya kami suka ke paji iya ini wayangnya pun ini Pak? ini juga wayang gedok mereka iya dilarang pun jaman 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 panji wah, ternyata wayang itu tidak hanya wayang Purwok ternyata tidak apa-apa sangat wayang-wayang lainnya yang sangat unik iya, kisah panji asmoro bangun kisah taji kisah taji kisah taji mereka jaman pembentangan kisah taji mereka sudah ada orang yang canggih penataran panji mereka merkitahkan sejarah ketunggungan kepahlawanan di kisah taji bedok medera ый kisah tiling oh yang kiri tadi medera iya yang kanan ini di syuruh kerto rincang-rincang ini koleksi museum Radia Bustaka ini kembali dibuka mau rincang-rincang pendapat budaya sangat berikan pak ini makanya terjadi wujud wayangnya pun makanya untuk masyarakat oh tidak, masyarakat balungan ringgit, cerita ringgit, kata wah ini kok kalau amati menawai wayang pura itu ada yang ada di sana ini hampir mirip dengan wayang pura cuma yang membedakan adalah ceritanya wayang duporo disebut duporo karena dari asal kata anduporo yang artinya aneh wayang duporo mengangkat cerita babat demak, pajang, mataram hingga kartosuro tapi juga dipakai untuk cerita lakon menak babat negara Arab ringgit duporo wayang duporo ini kok tokos-tokos itu pun saking panjang tangking tokos sejarah sejarah ini kok sultan agung ini kok sultan agung ini kok sultan agung ini kok sultan agung oh ini kok sultan agung wayang matio wayang matio dibuat oleh kanjeng gusti Mangkunegoro IV di Surakarta kisah wayang matio merupakan peralihan kisah wayang pura ke kisah panji nah menikah tokoh Prabu Pusomo Wicidro kalian yang ngajinipun Prabu Sancoyo nah ini menikah mau jodokkan wayang matio wayang matio menikah ya seringpun Mangkunegoro ngangkap yang sekawan oh enggak iya menikah saya seringpun Mangkunegoro sekawan menikah nampi seret Puskotorojo Madio dan seret Witoradio saking rajin ngambil rongguas gitu tahun sewa walang itu sebut gitu enggak ada yang seret menikah nyeriwakan riwayatipun Prabu Aji Pamoso saking terajaan memenang ke diri oke nah ini sering Mangkunegoro sekawan menikah mengeripto ringgit yang akan inggal yang dipunsebat wayang matio wawah matio menikah berarti ini ini termasuk peninggalan keratana asli ini Pak iya iya sekolah Tane iya ini ini kan uh asli tenang ini wayang klitek wayang klitek terbuat dari kayu dan untuk bagian tangan menggunakan bahan kulit wayang klitek juga sering disebut wayang kerucil karena berukuran kecil wayang klitek biasanya mengambil cerita panji dan damar hulan namun tidak menutup kemungkinan wayang kerucil atau wayang klitek yang memakai tokoh wayang purwo nah damar hulan mereka wayang klitek utai wayang kerucil wayang kerucil karena jenangnya wayang klitek terbuat dari kayu wacucal tawil lulang oh ini biasanya ada versi pesisiran iya ada kaceng ada kaceng tipis dan tangannya ada wacucal oh semacam campuran itu iya kayu, kalih, kulit iya wayang suket wayang suket wayang suket yang terbuat dari rumput wayang suket oh wayang suket wayang suket itu saking suket bahanipun wayang kapr wayang kapr yang alit-alit ini kurang alit ini wayang peper wayang peper biasanya digambar pada lembaran kertas yang bernama daluang pertunjukan wayang yang menampilkan gambar stilasi wayang yang disertai narasi oleh seorang dalang mereka ringgit beper oh wayang beper oh ini ini pernah lihat ini penceng-penceng ini wayang beper yang dipun pasang ini mereka merasakan Prabu Berjaya menarik Abun Najal kalian Patih Tondo Prawero mantri Aryo Joksonagoro Raku Joko Sonodoro Joko Kembang Kuning nah ini lakon-lakon Joko Kembang Kuning ini oh dari bahan apa ini Pak mereka saking kain ini kain ini ini kertas daluang daluang ini kertas lami paling kiat ini kata 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 kertas daluang wayang golek menak wayang golek menak merupakan boneka kayu yang biasanya mengambil cerita menak menak sekaligit boleh menak 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 ceritanya pun dibun penduduk saking cerita menak jadi saya rono armoryo marmadi jawa barat jawa tengah jawa tengah jawa tengah jawa tengah menak dikatakan menak cari menak 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 jinggong itu saya 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 ini sangat unik sekali pak saya saya menurut saya saya bali 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 luar biasa sekali ini dari segi bentuknya sangat unik ratanya sangat unik Ceritanya ya Mahabharata ramai Iya, diambil dari Saking Mahabharata ramai Matur Sembahanun Pak Toto Kagemawasanya Semoga Museum Radia Pustaka Sukses selalu Amin Salam budaya Matur Sembahanun Semoga seni budaya Indonesia Terkhususnya wayang Makin dikenal dan digemari di negerinya sendiri Dan bahkan di seluruh dunia Dapat mengenal seni budaya asli Indonesia Yang adiluhung ini Jangan biarkan kita kehilangan jati diri Dan budaya kita Jangan sampai seni budaya asli Indonesia Diambil negara lain Mari belajar mengenal dan menghargai Seni budaya Indonesia Terima kasih, salam budaya Terima kasih, salam budaya Terima kasih, salam budaya